Intro Halo semuanya, sobat-sobat semua, dimanapun kalian berada Jadi pada hari ini saya akan membahas tentang New Normal Dan sebentar lagi, para romo dan para ketua komisi di Kusufan Pakalpina Akan menyampaikan apa itu New Normal Jangan lupa untuk terus saksikan ya, saya Nyken dari Komsos Pakalpina Situasi COVID-19 itu membuat hidup yang normal menjadi kacau balok Dan ketika kita beberapa bulan menghadapi situasi kacau itu Kita harus segera kembali untuk hidupnya lebih teratur lagi Dan itulah yang dimaksudkan dengan konsep New Normal ini Konsekuensi dari New Normal adalah perubahan cara pikir untuk transformasi atau mengubah situasi yang Angkuratur ini menjadi lebih teratur dan lebih baik Dan karena itu kita diharapkan untuk mengubah cara hidup dan cara perilaku kita Agar kita lebih sehat, lebih kuat, lebih tangguh terhadap masalah-masalah yang terkait dengan pandemi COVID-19 Menurut saya sih, New Normal itu semacam habitus-habitus atau kebiasaan-kebiasaan Yang harus dilakukan oleh kita sebagai warga negara dalam beradaptasi dengan COVID-19 Sebetulnya kebiasaan-kebiasaan itu bukan hal yang baru Itu sudah kita lakukan secara tumpuk, jangan berdalam, makan-makan yang berisi, seperti itu Tapi, karena saat ini kita sedang berhadapan dengan pandemi COVID-19 ini Maka hal itu harus lebih intensifkan Barunya itu dari segitu, segitunya Kebaruannya dari situ, bahwa itu sering kita lupakan kegiasaan itu Maka harus kita usahakan lebih baik di saat terhadapan dengan pandemi COVID-19 Baik berbicara New Normal Itu satu hal yang harus kita sadari Bahwa kita masih berada di dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19 Dan kita sebagai keluarga-keluarga sebenarnya harus kembali kepada apa yang diajarkan oleh orang-orang tua kita dulu Bahwa pertama, hidup bersih Kemudian, kedua, makan makanan yang bergisi dan seimbang tentunya Dan yang ketiga, jangan lupa juga olahraga Jadi, intinya dengan New Normal adalah Kita meningkatkan ketahanan tubuh kita Dengan hidup bersih, makan makanan yang sehat dan jangan lupa olahraga Plus, jangan lupa juga doa dan berserah pada Tuhan Era New Normal, maksudnya Kembali untuk hidup normal Kembali untuk bekerja Kembali untuk melakukan aktivitas seperti biasa Sehingga ekonomi, relasi antara orang dan orang Tetap mulai dibangun Dan mulai kembali Pertumbuhan ekonomi Baik keluarga dan situasi masyarakat Sejarah global menjadi luar biasa Terima kasih Situasi merupaknya bahwa virus corona Telah memutar balik Irama kehidupan Kehidupan menjadi tanda petik As normal Karena Irama-rama yang terlalu tidak bisa lagi di Penasaran dengan baik Sistem ekonomi Juga sistem kehidupan kemasyarakatan Juga Segala Bentuk-bentuk kehidupan menjadi kacau Situasi ini tidak bisa terus di Hidupi oleh masyarakat saat ini Maka kita harus kembali Karena orang butuh makan Pendidikan harus berjalan Ekonomi harus bertutar Kita kembali kepada Suasana awal yang disebut dengan Unormal Tapi kita kembali kepada Suasana awal Dalam keadaan masih Merebaknya Pantai di Covid-19 Kita akan terjembak dan terjebak Maka Aturan Aturan Antara lain Kuci tangan Pakai masker Jaga jarak Tindari keramaian Itu menjadi Tudukan Dan normal Yang harus dijalankan Pada Era Atau pada Kondisi baru Tetap pada Aturan Kita seolah Seperti Back to basic Tapi Dengan sebuah taktana Dengan sebuah aturan Yang sudah dihasilkan Yang sudah dihasilkan Pemerintah Dan yang sudah kita semangat bersama Indonesia sehat Indonesia Sanggung Terima kasih Terima kasih Menyinggung soal New normal Kenormalan baru Istilah ekonomi Itu Boleh dipakai Ke seluruh Dimensi Kehidupan kita Karena Setelah Masuk ke Seperti Masuk sebelumnya Lockdown Atau Istilah PSBB Itu Kita hanya Di rumah saja Alami Ketidak normalan Orang Orang Manusia Biasanya Berinteraksi dengan orang lain Ini harus di rumah saja Doa juga Harusnya beribadat ke Tempat ibadat Berarti Berdi rumah saja Komuni Jika Hanya Batin Lalu Sekarang Kita masuk fase olnoma Berinteraksi lagi dengan Orang lain Bisa lagi Bekerja dan lagi sekolah, tapi dengan norma-norma tertentu yang kita harus taati, cuci tangan pakai masker, jaga jarak itu juga bukan hal baru sebetulnya, yang milih seharinya jaga kebersihan, jaga kesehatan nanti kita masuk ke situasi baru dalam kehidupan kita yang situasi yang sebetulnya normal, tapi perilakunya yang menurut kita baru sebetulnya, gak baru juga kebiasaan yang baik untuk menjaga kesehatan yang pakai masker memang seperti tidak normal tapi ya inti seharinya menjaga kesehatan kita maka fase new normal itu berarti kenormalan baru dimana orang mematuhi perilaku yang teratur, cuci tangan pakai masker, jaga jarak dan mari kita lakukan secara sadar dengan disiplin jaga jarak berjarak, tapi tidak jauh dekat, tapi tidak bersentuh dan tetap sehati satu dengan yang lain walaupun ada jarak dan terakhir tapi kedekatan juga tidak membuat kita bersentukan sebetulnya karena kita menghormati kesehatan kita dan kesehatan orang lain selamat maski normal normalan nah bagaimana teman-teman penjelasan dari para romo dan para ketua komisi tadi semoga video dan penjelasan tadi bermanfaat untuk kita semua dan menginspirasi kita semua untuk selalu hidup sehat oke saya Nyke dari kompis swafin melaporkan jangan lupa untuk like, komen, subscribe share ke media sosial yang kalian punya terima kasih salam komunium selamat menikmati